Tuh, lo liat ya. Gue udah gak main billboard. Kalo Deddy kan billboardnya di ujung-ujung, Bu. Gue di Sudirman, lo bisa kencing berdiri, lo. Tapi sebenernya bergaul dengan Deddy Kobuzer tuh lucu juga, Bu. Sebenernya dia itu orangnya... Kan aku udah nutup kartu kredit, Bu. Dari 11 kartu kredit, aku udah tutup 10. Tinggal 1. Jadi pas tau kakakku yang perempuan itu kena cancer, itu kayak bener-bener gedung tuh kayak udah runtuh di depan aku gitu. Dan aku tuh ngeliat dari dia montok sampe akhirnya dia kurus banget. Kayak pas papa meninggal tuh, kayak 2 hari setelah papa meninggal, ada di salah satu kursi, dia tuh pagi duduk di situ, siang duduk di situ, malam duduk di situ, nonton gosip, nonton apa. Itu 2 hari aku langsung... Kamu belakangan ini deket sama Deddy Kobuzer sampe terakhir ada manjil board-billboard. Gimana sih? Mahal deh itu, Bu. Ya Allah, baru transfer masuk, langsung keluar lagi, Bu. Alamat deh itu. Gila deh dia. Abis, gini, dia itu kan kalau, apa ya, Bu, kalau bercanda gitu, karena anak laki kali ya, Bu, ya. Jadi kalau bercanda itu kan beletak-beletak-beletak-beletak. Kadang bikin orang gini, setan loh ya, lo liat nih ya. Kadang kan Capricorn, you know dong, gak terima, ya kan. Hmm, gue bales loh, gitu kan. Tapi sebenarnya bergaul dengan Deddy Kobuzer itu lucu juga, Bu. Sebenarnya dia itu orangnya gak sesangar dengan image yang dia buat di televisi, gitu. Dia juga ada kalahnya dia lonely, ada kalahnya dia sepi, ada kalahnya dia pengen cerita, ada kalahnya dia pengen dimanja, yang gak ada angin, gak ada hujan, tetap ngomong I love you. Sweet gak tuh? Dari Kobuzer. Gak nyangka ya? Iya, dimana lu? I love you, najis lu, kata gue apaan sih, gitu. Kan geli ya, gitu. Gitu, peres. Gitu, jadi maksudnya yang kita tahu, gitu kan, maksudnya dia kan membentengi banget, gitu. Tapi ternyata ya ibu kasih program juga sama mas Deddy, jadi ya jadi enak sih, Bu. Jadi kalau aku sih banyak belajar juga dari dia, gitu. Dia tuh sebenarnya jiwa bisnisnya tuh juga kece banget, gitu kan. Jadi ya Alhamdulillah. Jadi memang bener-bener ya kedekatannya, kedekatan seru lah, gitu. Adu-aduan billboard sama Deddy abis berapa? Kalau yang di itu, Bu. Sudih deh. Yang di Tol Bintaro, ya 80 juta lah, Bu. Ya ampun. Dapatah second loh, Bu. Itu bisa ditenteng-tenteng loh. Tapi ibu tunggu ya. Ya. Ibu tunggu. Bundaran semanggi. Sudirman. Gatot Suburoto. Ibu bakal ngeliat muka aku minggu depan. Wah bayar tuh billboard di situ. Bukan billboard, Bu. Yang gerak-gerak. Apa tuh? Videotron. Nah, lo liat muka gue di situ tuh pada ayah. Liat. Siapa takut ya? Siapa takut tuh? Lo liat ya? Gue udah gak main billboard. Kalau Deddy kan billboardnya di ujung-ujung, Bu. Ya kan? Di tol-tol ujung. Di mana-mana daerah-daerah ujung. Gue di Sudirman. Lo bisa kencing berdiri loh. Ya. Ya iya. Maksudnya dia kencing duduk ya. Iya kan? Seru. Seru sih, Bu. Kalau kayak gitu. Ya. Ternyata akhirnya memberikan gairah pengusaha billboard juga. Akhirnya juga jadi banyak orang yang ternyata masang di billboard. Dan kalau aku sih melihatnya bahwa kalau kita punya usaha, ya itu sebenarnya sarana bisnis juga sih. Sarana kita berpromosi sih gitu. Kayak gitu aja. Tapi seneng lah belajar. Belajar taruh iklan di billboard, Bu. Iya ya. Belum lah ya selamanya. Iya. Orang waktu aku ngomong aja, tolong dong buat kalian yang punya rekomen pasang billboard di mana, aku kasih nomor telepon asistenku. Ibu tau asistenku nomornya langsung teleponnya mati. Kenapa? Heng. Saking banyaknya orang yang Whatsapp. Hilang gak tuh? Iya karena saking sekarang sepi banget soalnya. Iya makanya sekarang lagi sepi kan gitu. Terus kita bermain di billboard gitu. Mungkin pengusaha-pengusaha billboard juga jadi kayak kebangun gitu loh, Bu. Ya bagus lah. Ada hope ya? Iya jadi ada hope. Iya mudah-mudahan ya sama Daddy programnya langgeng. Amin, Bu. Setiap minggunya Alhamdulillah juga meningkat gitu kan. Dan sekarang udah mulai live gitu. Jadi gak terlalu dua tapping gitu, Bu. Terkadang kalau dua tapping kan sekarang suka sampai malam banget juga gitu. Sekut deh. Bismillah. Bismillah. Mudah-mudahan sukses berdua. Soalnya lucu banget. Amin. Bu biasanya kalau udah bulan-bulan gini, Ibu udah sibuk mau keluar negeri nih? Gak bisa. Iya kan? Ya Allah bener-bener deh. Jadi ini kalau buat kalian yang menyaksikan tayangan ini, kita tuh kalau udah di Desember tuh udah galau ya, Bu ya. Kita bisa tato ketemu di Paris. Tato bisa ketemu di mana gitu kan. Oh my God. Tapi tahun ini kita ya Bali lah paling deket ya, Bu ya. Gitu. Biasanya kita tahun lalu sisipan ya. Sisipan. Iya. Sisipan di Belanda. Sisipan di mana. Gitu. Aku tuh kemarin tadinya lebaran udah beli tiket mau ke London, Bu. Teritanya pingin, yaudah deh, aku pingin di London nyewa apartemen, pingin kayak hidup-hidup sendiri gitu. Kayak cuman ke grocery, ke mana yang gak mau belanja gitu Paris. Iya kan? Tapi yaudah. Kan aku udah nutup kartu kredit, Bu. Oh iya? Kenapa? Jadi aku udah gak punya utang sekarang sama bank. Hebat dong. Iya. Dari 11 kartu kredit, aku udah tutup 10. Tinggal 1. Karena gede belum dibayar 3-1. Lalu kan harus pegang lagi. Aku takut, Bu. Udah ya, aku sekarang, aku lagi percaya, kalau gak pakai kartu kredit, kayaknya hidup lebih enak. Karena gak ada utang. Jadi kayak kemarin, kan gue mau beli rumah tadinya, Bu. Mau beli rumah. Tadinya gue mau kredit lagi kan tuh rumah. Eh, ternyata gak di-approve. Gara-gara kemarin kan aku sempet pergi tuh ke Norwegia. Liburan ke Norwegia 2 minggu kan, Bu. Lupa bayar kartu kredit. Gitu. Jadi pas kemarin mau apply ke bank, gak di-approve, gara-gara aku punya utang bayar kartu kredit. Ya ampun. Jadi yaudah, akhirnya aku gak jadi beli rumah deh. Jadi aku nabung lagi aja. Jadi aku gak mau kredit rumah. Tapi sekarang punya rumah banyak-banyak juga bingung, Bu. Iya sih. Karena kamu juga udah ada sama mama kan. Iya, tapi aku gak mau pulang ke rumah mama. Karena kayak banyak kenangan gitu loh. Kayak takut inget papa, inget kakak gitu. Jadi aku gak pernah mau pulang ke rumah mama. Jadi kadang mama yang suka nginep sama aku sekarang. Gun, tadi kan bilang gak mau pulang dulu ke rumah. Karena banyak kenangan yang indah di rumah. Apa sih yang membuat kamu teringat dengan kenangan-kenangan itu? Aku tuh yang paling parah dan teringat banget tuh, waktu itu kan aku sama kakakku yang perempuan tuh memang deket banget, Bu. Jadi mama papaku kan, papaku kan diploma tuh. Jadi kan tinggalnya kan pindah-pindah. Tapi kalau aku sama kakakku tuh, kita udah terlanjur besar gitu. Jadi terada beberapa negara yang kita gak ikut papa tugas gitu kan. Jadi memang kita udah terbiasa hidup berdua gitu kan. Karena kakakku yang cowok kan udah menikah. Jadi dia udah gak ada di rumah itu gitu. Jadi pas tau kakakku yang perempuan itu kena cancer, itu kayak bener-bener gedung tuh kayak udah runtuh di depan aku gitu. Dan aku tuh ngeliat dari dia montok sampai akhirnya dia kurus banget. Sampai akhirnya dia meninggal gitu. Jadi sampai sekarang tuh kayak aku aja tuh udah gak mau masuk kamarnya dia. Jadi rumahku tuh kayak rumah orang jaman dulu gitu loh. Bu, kalau misalnya kamar si A ya gak dirubah dalemnya. Tetep kayak kamar si A gitu. Kamar si B ya tetep kayak begitu gitu. Jadi kayak aku tuh emang belum sempet untuk ngerenovasi rumah itu kan. Aku tuh pengen kayak merubah layoutnya atau aku ganti warna catnya gitu. Supaya kayak aku tuh gak terbayang-bayang gitu. Kayak pas papa meninggal tuh kayak dua hari setelah papa meninggal, ada di salah satu kursi, dia tuh pagi duduk di situ, siang duduk di situ, malam duduk di situ, nonton gossip, nonton apa. Itu dua hari aku langsung ganti covernya bu. Sini kayak tidur, udah deh ma, mama aja deh ke apartemen aku. Aku bilang gitu. Jadi kayak gak tau deh kayak berat aja gitu mau ke rumah mama tuh kayak berat aja gitu. Malah saking kamu mencintai kakak kamu pernah membuat sebuah fashion show. Iya waktu itu aku bikin fashion show, aku kasih nama Silent Princess. Karena kakakku itu orang yang gak seterbuka aku gitu. Jadi banyak menyimpan rahasia, banyak menyimpan cerita-cerita gitu. Jadi ya itu aku inspire dari situ gitu. Jadi ya kalau namanya orang kreatif yang gak pernah makan bangku kuliah gitu ya bu. Jadi karya yang keluar tuh juga ya karya dari apa yang dia rasain sih. Dari hati. Dari hati. Jadi lebih seperti itu. Jadi terkadang kalau aku harus dipaksa untuk membuat sesuatu yang di luar batas kemampuan aku, justru malah aku kadang gak bisa. Tapi kalau aku buat sesuatu tuh dari apa yang aku rasain. Mau bikin seragam bang, mau bikin seragam hotel gitu. Jadi kayak ya lebih dari apa nih aku punya vision apa sih sama tempat ini gitu. Jadi lebih kayak gitu. Lebih seperti intuisi. Lebih seperti intuisi. Tapi kalau misalnya dilihat kalau di fashion bu, terkadang intuisi aku tuh kadang-kadang suka bener. Kayak ini sekarang nih kayaknya tren bakal warna kuning sama nude. Ntar kalau lagi keluar, kok iya banyak warna kuning, banyak warna nude gitu. Ini lagi lavender nih. Ini lagi ini aku lebaran besok nih aku lagi demen warna lilak. Ya jadi lagi ngeluarin warna lilak gitu. Eh ternyata oh iya ada lilak nantinya gitu. Jadi kayak yang kadang kayak gitu gitu. Jadi sebelum Wirang Birawa jadi ya firasat-firasat. Eh itu udah punya firasat juga. Ya kadang kita juga punya kayak ramalan tuh mau seperti apa gitu. Tapi kalau ibu perhatiin di butik aku, ibu mau cari warna baju apa aja ada. Karena aku gak pernah mau gini. Oh misalnya lagi tren warna ungu. Satu butik ungu semua kan pusing bu. Ibu mau cari warna merah aku ada. Mau cari hitam ada. Mau cari coklat ada. Mau cari dusty ada. Jadi ya lebih banyak warna sih. Itu ada bu kalau kayak aku tuh warna-warna pantang. Di toko tuh gak bakal jalan tuh ada gitu. Jadi kalau yang ini warna ini tuh warna pasti laku tuh ada gitu. Oleh yang gak laku yang warna apa? Apa ya yang... Kayak hubungan aku sama Bella. Kemarin sempat hampir kebablasan bu. Terlalu emotional. Terlalu aku bilangnya kayak terlalu falling in love gitu. Aku tuh suka perempuan tuh yang manja, yang sweet, kalem gitu. Karena kalau aku dapet perempuan yang meledak-ledak kayak aku juga kan juga jadinya pusing. Aku tuh kan hobi dandanin orang bu. Jadi aku suka sama perempuan cantik yang bisa aku dandanin. Mereka saya gaji, semua trainingan dapet. Aku kasih mobil juga, aku kasih tempat tinggal juga. Jadi pokoknya gak mikirin hidup lah gitu. Emang ibu pengen banget aku married? Kalau aku married, ibu mau bayar berapa? Kira-kira trans mau bayar berapa? Kalau kamu married, kita bikinin acara ya. Enggak, tergantung ibu berapa dulu.